Gak siapnya pelet Aksorojo Lolongan anjing liar terdengar menggembang Menciutkan nyali siapapun yang mendengarnya Makin lama semakin nampak mendekat seolah ada di sekitar Dirjo Tetapi tidak menyerutkan langkah kakinya menembus hutan giri loka Dendam marah sakit hati menjadi dasar tujuannya dengan lindangan air mata Ia terus melangkah semakin masuk area hutan Telah lapar bahkan kaki sudah mulai kemetar tidak diperdulikan lagi Ia terus melangkah menembus gelapnya hutan Suara-suara binatang malam membuat suasana mencekam lagi-lagi mencengkram nyalinya Kakinya tidak sanggup lagi untuk berjalan Ia lalu duduk di tepi sungai Mengakhiri hidup mungkin lebih baik Suara lirik keluar dari mulut Dirjo tidak bertenaga putus asa Ia duduk di batu besar sembari memandang air sungai yang mengalir Bayangan kejadian tragis yang menimpannya mulai mengkrogoti kewarasannya Dan tanpa sadar tubuh Dirjo ambruk ke sungai lalu terbawa arus yang deras Dirjo yang tidak bisa berenang gelagapan dan baru tersadar bahwa dirinya sudah mulai tenggelam Ia menggap-megap beberapa kali minum air Sekuat tenaga berusaha naik ke permukaan Karena arus yang sangat deras Tubuh Dirjo terseret mengikuti arus sungai Meski sekuat apapun Ia berusaha naik ke permukaan air Usahanya sia-sia Karena memang Dirjo tidak bisa berenang Ia terus terbawa arus Entah berapa banyak air sungai yang sudah ia minum Mulutnya terus menggap-megap Hingga ia susah bernafas Tanpa terasa Ia merasakan bahwa tubuhnya seolah melayang ringan Terus masuk ke dalam air Setelahnya Dirjo sudah tidak ingat apa-apa lagi Tampak tubuh Dirjo yang mengambang ikut arus Hingga arus sungai Sampai ke area yang sedikit dangkal Tubuh Dirjo membentur batu beberapa kali Lalu hanyut kembali Hingga akhirnya tubuhnya nyangkut di sebuah batu besar Di situ tubuhnya sudah tidak bergerak lagi Jo, mendekat sini Aku punya tantangan buat kamu Ucap Parno sembari tersenyum Tantangan apa si mas no? Jawab Dirjo sembari menggeser duduknya Lebih mendekat kepada Parno Ada jewek cantik Namanya Puji Lestari Westo, kaya, baik, cantik, berpendidikan Tapi disini Parno tidak melanjutkan perkataannya Tapi apa mas no? Tanya Dirjo penasaran Tapi dia itu anaknya pemilik pondok pesantren Tepatku mengajar Parno tertawa ngakak seolah puas mengerjai Dirjo Alah, cuma anak pemilik pondok Lah, anaknya jenderal dekok Juragen sapi sak kecamatan Aku gak takut sama sekali kok mas no Saud Dirjo Yowes, besok kamu datang ke pondok Kalau ditanya, cari aku Ada hal penting Pasti dipersilakan menunggu Lalu kamu pasti akan disugu minuman Dan hanya di hari Selasa Kliwon Kiai itu pergi keluar kota Soan ke gurunya Biasanya yang membuatkan minuman itu Mbak Puji sendiri Karena Kiai menerapkan peraturan seperti itu Kecuali orang tua ataupun saudara dari santri Nanti akan dibuatkan oleh anak atau saudaranya yang modok disitu Yeh, paham? Bukas Parno Paham mas no? Dirjo menjawab dengan anggukan kecil Keesokan harinya Dirjo benar-benar datang seperti yang direncanakan Sore, Dirjo sudah sampai di depan gerbang pesantren Singkat cerita Dirjo pun diarahkan ke sebelah bangunan ponpes Sebuah rumah minimalis memanjang Dengan ruang tamu yang lumayan lebar Ruang tersebut Sering digunakan sebagai pertemuan Antara Kiai dan para pengasuh ponpes Terkadang juga digunakan sebagai penerima tamu dari luar Bukan yang menyenguk anak-anak ataupun saudaranya Untuk yang menyenguk anak-anak atau saudara Yang mondok disitu ada tempat khusus Sebuah tempat terbuka berbentuk joglo atau pendopo di halaman paling depan Wah, wah sewejojo Sambut Parno sembari menjambat tangan Dirjo Lanang, saudirjo Sebentar kemudian Keluarlah Wanita berjilbab dengan membawa nampan berisikan gelas dan kue basah Menggemas Punjukkan ipun Ucapnya sambil menyuguhkan minuman dan makanan yang dibawanya Dirjo pun hanya tersenyum Sambil mengangguk Matanya melongo Takjub melihat wanita secantik itu ada di hadapannya Terima kasih Jawab Parno menambahkan Perempuan cantik itu hanya tersenyum tipis Lalu berjalan masuk kembali ke dalam Meninggalkan Dirjo dan Parno Ye, masuk orang Masuk Jawab Dirjo penuh semangat Karena masih penasaran Dirjo untuk kedua kalinya bertemu di hari yang sama Selasa Kliwon Dan bahkan berlanjut sampai ke Selasa Kliwon ketiga kalinya Dirjo mulai menaruh harapan Sampai suatu hari Dirjo nekat menyatakan cintanya kepada Puji Lestari Dan tanpa disangka-sangka Dirjo diterima Memang beruntung Dirjo Sampai suatu hari Dimana mereka sedang bertemu di samping kuburan desa setempat Tidak disangka-sangka Kalau ternyata Ayah Puji Lestari Sudah menunggu kesempatan mereka berdua mengogrol Jangan mimpi mendapatkan anakku Jangan pula kamu berani dekat tibakan untuk menemuinya lagi Ingat Jika kau sampai menemuinya lagi Hidupmu akan aku hancurkan Kemarahan Pak Kiai masih ditahan mungkin Karena di tempat umum Pak Kiai masih menjaga sopan santun dan juga belas kasihan Pamit mau ke tempat saudari Malah kamu mengatur rencana bermesraan disini Apa yang kalian rencanakan? Aku sudah tahu semuanya Tegas Pak Kiai sembari melihat ke arah Parno yang tertunduk di samping Pak Kiai Puji Lestari Dibawa pulang dengan paksa Beberapa santri dan pengurus pondok pesantren menyaksikan itu semua Muka masam Tidak berdaya Terpancar malu dari wajah Dirjo Ia pun pulang Dengan perasaan hancur patah hati Tidak banyak yang tahu kejadiannya Tetapi Lambat laun Kabar pasti tersebar Setelah itu Apa keduanya menurut? Tentu saja tidak Namanya juga sedang dimabuk cinta Jangankan hanya ditegur atau dimarahi Mesti bertaruh nyawa juga aku jabani Jika itu demi dirimu pujaanati Batin Dirjo bibirnya senyum-senyum Membayangkan wajah Puji Lestari yang ayu Keduanya masih intens bertemu Dan tentu saja sembunyi-sembunyi dari Pak Kiai Hingga suatu hari terjadi pertengkaran diantara mereka berdua Ya namanya sebuah hubungan Pasti terkadang akan ada kesalahpahaman Pasangan kekasih itu sedang bertengkar Di dekat kuburan umum yang ada di pinggiran desa Puji Kamu itu paham atau tidak sih? Aku itu cinta sama kamu loh Empat tahun Empat tahun kita pacaran Jaraknya juga tidak dekat 160,59 km itu Sama dengan 99,57 mil Setiap minggu sekali loh Perjalanan Dirjo berbicara dengan nada tinggi Puji hanya terdiam Memperhatikan nisan-nisan yang berjejer Tidak rapi Eh kamu dengar gak sih? Tanya Dirjo dengan menarik kain baju di pundak Puji Hingga ia pun kehilangan keseimbangan Kemudian terjatuh Kepalanya menghantam nisan di bawahnya Darah segar Mengalir di bumi pemakaman Dirjo melotot panik Ia tidak percaya Kekasih yang sangat dicintainya bersimba darah Linglung Dirjo hendak mengangkat tubuh Puji Ia ingin membawanya segera ke puskesmas Ataupun dokter terdekat Namun Dirjo dihentikan oleh suara Puji Kamu gak usah panik mas Suara Puji lemah Tapi terdengar bagaikan petir di telinga Dirjo Ya Ia tidak percaya Kekasihnya masih dapat berbicara Puji mulai bangun Kemudian menatap beku ke arah Dirjo Ia memegang tangannya Bernumuran darah Ada selulet kaget untuk sesaat Maafkan aku Puji Aku tidak sengaja Ucap Dirjo penuh penyesalan Suaranya bergetar Dipenuhi ketakutan Puji Kemudian menekan kepalanya Dengan menggunakan telapak tangan Dengan maksud untuk menutupi lukanya Lalu Ia melepaskan jilbabnya Untuk diikatkan di kepala Sebagai penekan luka Agar tidak menganga Dan terus mengeluarkan darah Demi darah yang telah keluar dari tubuhku Anggap saja Ini sebuah perjuangan Aku tidak ingin selamanya sempunyi dari orang tua Maka Maka kalau kamu lelaki sejati Secepatnya kamu harus bisa membuat hubungan ini muncul ke permukaan Aku tidak ingin Keresahan dan ketidakjelasan membayangi langkah kita Andai kita berjodoh Maka segerakan Andaikan kita belum berjodoh Maka terimalah takdir Dan legowolah menerimanya Usaha dan perjuangan Hanyalah untuk orang-orang yang benar-benar ikhlas terhadap cintanya Apakah cintaku tidak terlihat oleh pandangan lahirmu Aku sayang Aku cinta Dan aku tidak harus selalu menuruti apa kata hatimu Pergi Ingat Melarikan diri Adalah hal yang dibenci oleh kanjeng Nabi Muhammad Kalau memang mingat Jadi jalan keluarnya Maka aku undur diri Cinta itu harus kedua belah pihak menerima dengan lapang dada Bukan terpaksa atau dipaksa Maka berjuanglah Berjuanglah demi cintamu Mungkin luka ini akan sembuh dalam beberapa hari saja Tetapi hati yang terluka Akan dibawa sampai mati Sampai surga masih dipertanyakan Puji dengan usapan lembut mengusap lengan Dirjo Dirjo berdiri diam Meresapi ucapan kekasihnya Sementara Puji telah meninggalkan pemakaman Dirjo menatap langkah kekasihnya semakin jauh meninggalkannya Sampai ia masuk ke dalam mobilnya Lambayan tangan seiring roda berputar meninggalkan sebuah renungan Belketes Umpatan mengiringi langkah Dirjo meninggalkan area pemakaman Kakinya menginjak jalan asmal Entah dari mana Tiba-tiba beberapa orang langsung sigap menangkap tubuh Dirjo Tidak bisa meronta Dirjo Dibekap dari belakang Mulutnya pun dibekap Kedua tangan dipegangi Dirjo tidak bisa berkuti Hanya suara detak jantungnya yang berusaha menggedor dadanya Berdetak kencang menandakan ia dalam keadaan takut Sepersekian detik Datanglah sebuah mobil Lalu berhenti di depan mereka Alhamdulillah Datang penyelamat Berarti Dirjo Ia meronta-ronta berharap pertolongan dari pengembudi mobil yang berhenti Dan benar saja Setelah kaca diturunkan Longok Seorang lelaki berpeci putih Hei Jangan pernah temui anakku lagi Umpat laki-laki berpeci putih itu Jangan pernah menginjakan kaki di desa ini lagi Ambil Ambil semua barangnya Tinggalkan identitasnya saja Kalau perlu Kasih pelajaran Asal jangan sampai mati Perintah laki-laki berpeci putih itu Siap Teriak mereka bersamaan Kendaraan berlalu Pergi meninggalkan tempat itu Sudah Lepaskan Kasian Ucap salah satu dari keempat orang Semua menuruti perintahnya Ambil uang dan identitasmu Sisakan sedikit di dompet HP dan tasmu aku ambil Aku bawa Untuk jadi bukti Kalau memang kami sudah melaksanakan tugas dari Kiai Lagian Kamu itu gak mikir Yang kamu pacar itu anak satu-satunya Kamu tahu Kiai itu punya wibawa dia ada sini Dan punya nama Selain kaya Dia juga kejam Tidak selembut gelar Kiai yang disandangnya Ucap laki-laki yang memberikan perintah kepada teman-temannya panjang lebar Aku itu kasian Aku itu kasihan sama kamu Berapa orang saja yang sudah kami beri kapok Kamu itu sepertinya luku Masih banyak kesempatan untuk menemukan wanita selain anaknya Kiai Ayo Pergilah Pulang lewat jalan ini Jangan sampai ketemu anak buah Pak Kiai yang lain Kalau ketemu Kamu pasti dalam bahaya Begitu juga dengan kami Pesannya kepada Dirjo Yang terdiam menunduk Hanya anggukan dan ucapan terima kasih Yang keluar dari mulut Dirjo Terima kasih Dirjo pergi meninggalkan lokasi tersebut Tanpa menoleh lagi ke belakang Ia terus melangkah Perasaannya campur aduk Kecewa Marah Bingung Takut Sekaligus sakit hati Uang hanya cukup untuk ongkos pulang ke kotanya Dirjo duduk di depan terminal Merenungi nasib yang sudah menimpanya Perutnya mulai keroncongan Lapar menyerang Udara dingin dan nembusan angin terpaan dari lalu-lalang kendaraan Menerpat tubuhnya yang terasa ringki Sebentar kemudian Ia menuju warung kopi di dekat sebuah rumah sakit Harikan nafas mengawali pesanan Bu Kopi hitam Baik mas Sebentar Saud ibu penjual Dari situlah Awal sebuah obrolan yang akhirnya merujuk kepada para tukang ojek Yang berkumpul di dalam warung tenda biru Beberapa tukang ojek dengan antusiasnya yang tinggi Keinginan tahuan mereka yang teramat sangat Akhirnya Dirjo Menceritakan kisah cintanya Dengan puji lestari di tempat itu Wah mendengar kisahmu kok Aku jadi terharu ya mas Pak ojek berjaket merah memberikan komentar Iya Kasian dia Kalau pacaran gak tau Apa yang sudah dilakukan bapaknya Yang lain menimpali Ya bakal bubar pastinya Bu warung memberikan suaranya Terus berusaha mas Jangan takut Kalau memang dia jodohmu Pasti Kamu akan menemukan jalan keluarnya Pak ojek berkaos hitam polos memberikan semangat Nah sekarang Sampein mau kemana lagi Setelah dari sini Tanya mas ojek agak muda dari paling belakang Belum tau mau kemana Saudir Jo bingung Nanti pulang ke rumah saya saja mas Nah besok Saya antar kesini lagi Malam ini bus ngetan sudah habis Saud mas ojek muda Loh apa enggak merepotkan masnya nanti Ya ada mas Saya itu tinggal di rumah sendiri Sesampingnya di rumah mas ojek Keduanya pun lalu berbersi badan Baju pun diberikan untuk ganti si dirjo Ya mereka seumuran Masih muda ternyata tukang ojek tersebut Dia tinggal sendiri Tidak ada satu orang pun di rumah Jam menunjukkan Pukul 2 dini hari Kesokan harinya Dirjo baru kembali ke kampungnya Dengan luka yang menganga Apakah dirjo akan menyerah? Ternyata tidak Cintanya terhadap puji lestari Sudah terlanjur berdarah-darah Suatu hari Dengan segala cara Dirjo menemui kekasihnya Tapi apa daya Dirjo yang hanya anak orang miskin Usahanya pun selalu gagal Sia-sia belaka Ya justru malah dihajar habis-habisan Oleh para santri sang kiai Hingga babak lur Lalu ditinggalkan di tempat sepi Begitu saja Di dalam keputus asaannya Dirjo mulai berbuat gila Ia mulai mencari cara Agar bisa menaklukkan Kemiskinannya Dirjo mendengar Bahwa di dalam hutan Giriloka Ada seorang dukun sakti Yang akan mengabulkan Apapun permintaannya Tapi Hutan itu terkenal Angker Dirjo bergidik ngeri Saat membayangkan cerita orang-orang Tentang hutan Giriloka Tapi karena didorong rasa putus asa Sekaligus rasa cintanya Kepada puji lestari Dirjo memutuskan Untuk tetap pergi Ke hutan Giriloka Tekad Dirjo Sudah bulat Aku akan kesana Apapun resikonya Jika memang Aku harus mati Dimakan binatang buas Atau jadi tumbal Didemit penungguh hutan Aku siap Bukankah hidup Juga tidak ada gunanya lagi Jika hanya untuk dihina Dan diinjak-injak Oleh kiai sinting Macam ayah puji Hari itu juga Dirjo berangkat Ke hutan Giriloka Dan saat Dirjo Mulai memasuki hutan Kala itu Sudah lewat tengah malam Ia sudah tidak ingin Meruda lagi Tanpa berfikir panjang Ia langsung Memasuki hutan Lolongan anjing liar Terdengar menggema Menciutkan nyali Siapapun yang mendengarnya Semakin lama Semakin nampak Mendekat Seolah ada Di sekitar Dirjo Tapi tidak menyurutkan Langkah kakinya Menembus hutan Giriloka Dendam Marah Sakit hati Menjadi dasar tujuannya Dengan lindangan air mata Ia terus melangkah Semakin memasuki Area hutan Lelah Lapar Bahkan kaki Sudah mulai gemetar Tidak diperdulikan lagi Ia terus melangkah Menembus gelapnya hutan Suara-suara binatang malam Membuat suasana Semakin mencekam Lagi-lagi Mencengkram Menyalinya Kakinya kini Sudah tidak lagi Sanggup untuk berjalan Ia pun duduk Di tepian sungai Mengakhiri hidup Mungkin lebih baik Suara liri Keluar dari mulut Dirjo Tidak bertenaga Putus asa Ia lalu duduk Di sebuah batu besar Sembari Memandangi Air sungai Yang terus mengalir Bayangan Kejadian Kejadian-kejadian Tragis Yang sudah menimpannya Mulai menggerogoti Kewarasannya Dan tanpa sadar Tubuh Dirjo Ambur ke sungai Lalu terbawa Arus yang deras Dirjo yang tidak bisa berenang Gelagapan Dan baru tersadar Bahwa dirinya Sudah mulai tenggelam Ia megap-megap Beberapa kali Minum air Sekuat tenaga Berusaha naik Ke atas permukaan Karena arus Yang sangat deras Tubuh Dirjo Terseret Mengikuti Arus sungai Meski sekuat apapun Ia berusaha Naik ke permukaan air Tapi usahanya Sia-sia Karena memang Dirjo Tidak bisa berenang Ia terus terbawa Arus Entah berapa banyak Air sungai Yang sudah ia minum Mulutnya terus Begap-begap Hingga ia susah Bernafas Dan tanpa terasa Ia merasakan Tubuhnya seolah Melayang ringan Terus masuk Kedalam air Setelahnya Dirjo Sudah tidak ingat Apa-apa lagi Tampak tubuh Dirjo Yang mengambang Ikut arus Hingga arus sungai Sampai ke area Yang sedikit dangkal Tubuh Dirjo Mementur batu Beberapa kali Lalu Hanyut kembali Hingga akhirnya Tubuhnya pun Nyangkut Di sebuah batu besar Di situ Tubuhnya sudah Tidak bergerak lagi Seorang laki-laki tua Yang hidup Sebatang kala Kebetulan tinggal Di hutan Tak jauh dari Sungai Tempat Dirjo Tersangkut Ia menggantungkan Segala kebutuhan Air bersih Pada sungai ini Termasuk untuk Mandi Mencuci pakaian Dan keperluan lainnya Seperti biasa Saat bangun pagi Laki-laki tua itu Pasti pergi ke sungai Hari masih remang-rembang Matahari Belum lagi terbit Ia berjalan pelan Melintasi Jalan setapak Yang menghubungkan Gubuk tempat tinggalnya Dengan sungai Ia mencoba Menajamkan pandangan Saat penglihatannya Menangkap tubuh manusia Tersangkut Di sebuah batu besar Tempat Dimana ia biasa Mencuci pakaian Hah? Apa benar itu tubuh manusia? Laki-laki tua itu Mengucak matanya Lalu Setengah berlari Ia pun mendekat Astagfirullah Benar Itu manusia Bekiknya Ia pun buru-buru Menghampiri tubuh dirjo Lalu menyeretnya Membawanya ke daratan Laki-laki tua itu Tampak Nges-ngosan Lalu Ia pun mulai Memeriksa keadaan dirjo Masih bernafas Ucapnya lega Lawang dada banjir Kok bisa sampai Hanyut? Jangan-jangan Ia menggantung Kalimatnya Lalu Ia pun merunduk Dan mulai Membompa Dada dirjo Laki-laki tua itu Jatuh terduduk Kecapean Saat dirjo terbatuk Akhirnya Dirjo sadar Lalu Dirjo diajak pulang Ke gubuk Laki-laki tua itu Dirjo pun menceritakan Seluruh kejadian Yang sudah menimpanya Hingga Ia tenggelam Dan hanyut Kalau kamu Mencari ilmu pelet Ataupun pesukihan Di hutan ini Nggak ada Tapi aku kenal Seorang dukun sakti Yang bisa mengabulkan Permohonanmu Ia tinggal di desa Balingan Namanya Mbak Marbu Ucap laki-laki itu Menjelaskan Dirjo tampak terkejut Apa benar Mbak Marbu itu dukun sakti Dan bisa mengabulkan Permintaan saya Mbak Tanya dirjo Seolah masih tidak percaya Nah untuk apa Aku bohong sama kamu Ali-ali menjawab Pertanyaan dirjo Laki-laki tua itu Malah balik bertanya Dirjo akhirnya Pamit saat itu juga Tanpa menjelaskan Bahwa dirinya Berasal dari desa Balingan Di rumah Pak Marbu Dukun sakti Desa Balingan Dirjo mengutarakan Niatannya Untuk mencari Pesukihan yang Paling cepat Wah Saya ingin Mencari pesukihan Yang paling citu Dan paling cepat Dirjo mengutarakan Niat kedatangannya Selain bersilaturame Ada Ada pesukihan Le Tanpa tumbal Kalau kamu bisa Mensiasatinya Wah Apa mbak Belorong Ratu kidul Atau tuyul Saud dirjo cepat Bukan Bukan Kalau kamu Pingin cepat Kayak Tanpa tumbal Kamu tahu Sate gagak Wah Tahu mbak Saud dirjo cepat Seperti sebelumnya Metodenya Ini sama dengan Sate gagak Tapi Medianya Berbeda Cara ritual Juga tidak sama Terang mbak Marbu Loh bedanya apa mbak Dirjo mulai penasaran Dalu ya Jual garam Serius mbak Seucap dirjo tidak percaya Dikiranya saat itu Mbak Marbu sedang bercanda Ya serius Jual garam Di kuburan Mbak Marbu Mengulangi Ucapannya Berharap Dirjo memahaminya Caranya gimana Mbak Dirjo berpindah Tempat duduk Lebih mendekat Kemba Marbu Kamu puasa Seharian Dimulai Sore hari Sebelumnya Malamnya lagi Kamu jualan Garam Di kuburan Tertentu Cari yang ada Cahaya merahnya Kalau kamu Beruntung Kamu akan pulang Membawa uang Seberat garam Yang sudah kamu bawa Tentu saja Dirjo senang Gambaran untuk Bersama kekasihnya Pun menjadi penyemangatnya Aku sudah dihina Bapakmu Lihat saja Nanti hasil akhirnya Kumam Dirjo tersenyum Mengejek Ini tidak ada Tumbal Dan ini Tergantung Kamu sendiri Ingat Apabila Kamu sudah cukup Dengan hasilnya Maka Segeralah Pulang Jangan kau Hiraukan Apapun yang Mengejarmu Katakan saja Besok Kamu akan Kembali lagi Kalau sudah Sampai rumah Segera Kamu ambil Garam Sisa penjualanmu Lalu Masukkan di kantong Dan ikat Dengan benang merah Kemudian Kubur Dimanapun Kamu suka Ingat Jangan Sampai Kebagian Kamu Mengubur Sisa garam Penjualanmu itu Pesan Mbak Marbu Panjang Lebar Siap Mbak Akan Saya Laksanakan Ucap Dirjo Dengan Wajah Berseri Terbayang Akan Uang Kekasih Dan Keluarga Bahagianya Terima Terima kasih Mbak Marbu Saya Ijin Pamit Dulu Besok Saya Langsung Puasa Tolong Doa Dan Pengestunya Ucap Dirjo Kemudian Bersalaman Dan Pergi Sampai Tiba Waktunya Dirjo Menyiapkan Sepeda Ontel Dan Keranjang Kanan Kiri Masih Dengan Karung Besar Semuanya Berisi Garam Kasar Ia pun Berjualan Garam Di Sebuah Pemakaman Desa Meski Banyak Rintangan Yang Ia hadapi Akhirnya Ia pun Berhasil Mendapatkan Kekayaan Dari Hasil Berjualan Garam Kepada Dedemit Dirjo Sempat Disidang Oleh warga Dan juga Pak Lurah Karena Apa yang Dilakukannya Telah Menimbulkan Kekacauan Besar Di Desanya Hampir Semua Dedemit Menunggu Kuburan Tempat Ia Berjualan Meneror Warga Desa Sampai Berhari-hari Setelah Teror Dapat Dipatakan Oleh Dirjo Ia pun Lalu Membagikan Sebagian Uang Hasil Berjualan Garam Kepada Warga Dirjo Menjadi Kayamedadak Selain Itu Ia juga Mendapat Ilmu Pelet Dari Pak Lurah Pelet Aksara Jawa Pak Lurah Yang Merasa Kasian Kepada Dirjo Setelah Mendengar Pengakuan Dirjo Bahwa Alasan Ia Berjualan Garam Di Kuburan Adalah Karena Ingin Meminang Puji Lestari Anak Sang Kiai Meski Dirjo Tidak Berkeinginan Menggunakan Ilmu Yang Diajarkan Oleh Pak Lurah Ia pun Tetap Menyimak Setiap Ritual Yang Diajarkan Di Sore Yang Cerah Dirjo Yang Telah Menjadi Kaya Datang Kepondok Pesantren Tempat Tinggal Puji Lestari Ia Menemui Pak Kiai Untuk Meminang Puji Tapi Sayang Ia Tetap Ditolak Mentah-mentah Meski Kini Dirjo Telah Kaya Raya Meski Kali Ini Ia Sudah Datang Bersama Dengan Pak Lurah Dirjo Dimaki-maki Dan Dihina Di Depan Pak Lurah Oleh Sang Kiai Keduanya Punanya Diam Seribu Bahasa Mendengarkan Semua Penghinaan Yang Terlontar Dari Mulut Sang Kiai Setelah Puas Mengoceh Akhirnya Sang Kiai Meninggalkan Tamunya Begitu Saja Itu Meninggalkan Rumah Pak Kiai Dirjo Sudah Membulatkan Tekadnya Aku Akan Mempermalukannya Dengan Caraku Batinnya Gerap Dan Sekarang Aku Sudah Tidak Menginginkan Lagi Anakmu Yang Pertama Akanku Ambil Adalah Istrimu Entah Ide Sinting Dari Mana Itu Bisa Muncul Aku Akan Membuatmu Gila Karena Merasa Harga Dirimu Sudah Aku Injak Injak Dirjo Tampak Berapi-api Nyala Api Dendam Telah Berkobar Di Dalam Dadanya Menghanguskan Seluruh Kebaikan Yang Ada Di Dalam Dirinya Aku Akan Menjadi Iblis Yang Akan Menghancurkan Semua Yang Kau Miliki Aura Hitam Mengoar Suasana Menjadi Ending Seolah Semesta Ikut Ngeri Dengan Ucapan Dirjo Malam Itu Juga Dirjo Memulai Ritualnya Ia Mempergunakan Ilmu Yang Telah Diajarkan Oleh Palura Malam Gelap Gulita Lewat Tengah Malam Dirjo Mulai Bersemedi Di Tepi Kuburan Rasakan Sakit Hatiku Tapi Bagaimanapun Nanti Akhirnya Bisa Tidak Dia Bersamaku Yang Penting Orang Tuamu Merasakan Sakit Hatiku Liri Suara Pemuda Tersebut Dirjo Melakukan Semedinya Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan Sesuai Petunjuk Dari Palura Hingga Suatu Hari Ia Mulai Mempraktekan Ilmunya Indah Sekorogone Pucil Lestari Aku Pengendali Sukma Sejatine Howo Kawang Kerang Keresuk Kermali Pelet Kuaksoro Jawa Singmang Koning Sukmo Ketemok Nosi Jabang Bayine Pucil Lestari Marang Jabang Bayiku Dirjo Purwanto Alus Alus Temung Kululas Asi Marang Sukmo Sejati Seiring Arangin Seolah Mereka Merestui Upkoro Montro Yang sedang Diucapkan Dirjo Sebuah Perjalanan Spiritual Seorang Dirjo Pemuda Sambar Gelap Sang Begal Dedemit Keluarkan Aku Dari Jeruji Besi Ini Bu Anak Ibu Ini Tidak Gila Puji Orai Dan Bu Puji Ini Lulusan Pondok Pesantren Hafiz Quran Hafalan Quran Ada Di Anak Ibu Ini Kenapa Kenapa Aku Ibu Kurung Disini Suara Seorang Wanita Dari Dalam Kamar Berlapis Jeruji Besi Bersimpu Sembari Memegangi Jeruji Rambutnya Terurai Panjang Lurus Kemudian Terlantun Bacaan Ayat Suci Al-Quran Suaranya Merdu Indah Didengar Seketika Tangis Sang Ibu Pecah Nangis Gugu Hatinya Hancur Berkeping Kalah Melihat Anak Semata Wayangnya Menjadi Tahanan Di Dalam Rumahnya Sendiri Air Matanya Tidak Berhenti Tanpa Mampu Mengucapkan Sepata Katapun Terpikir Di Benaknya Untuk Mengakhiri Penderitaan Putri Semata Wayangnya Sang Ibu Tidak Sanggup Melihat Anak Semata Wayangnya Menderita Sudah Berbulan Bulan Ini Gadis Cantik Itu Ditaruh Di Dalam Jeruji Besi Oleh Pak Kiai Ayah Puji Memang Seseorang Yang Kejam Saat Menyadari Bahwa Putrinya Telah Terkena Pelet Ia Pun Langsung Memasukkannya Ke ruangan Khusus Yang Hanya Dia Istri Dan Orang-orang Tertentu Saja Yang Tau Di Dalam Ruang Khusus Ada Jeruji Besi Persis Jeruji Yang Mengurung Puji Ia Takut Puji Akan Mempermalukannya Dengan Cara Pergi Bersama Orang Yang Mengirim Pelet Padanya Yaitu Dirjo Sudah Bu Aku Belakang Ucap Pak Kiyai Sembari Mengelus Bundak Istrinya Usapan Lembut Menandakan Ia Sangat Tulus Sayang Kepada Keluarganya Tapi Benarkah Pak Kiyai Orang Yang Tulus Sudah Berbulan-bulan Pak Kiyai Memerintahkan Kepada Santri-santrinya Untuk Mencari Keberadaan Dirjo Yang Mana Diakini Oleh Pak Kiyai Bahwa Keberadaan Dirjo Masih Di Sekitaran Dekat Dengan Wilayah Tangkap Hidup Atau Mati Perintahnya Kepada Santri-santri Senior Yang Tentu Sudah Dibekali Dengan Ilmu Yang Mumpuni Berbekal Foto Yang Dipegang Masing-masing Kemudian Berangkat Ke Wilayah Yang Telah Ditentukan Wilayah Sudah Ditulis Di Belakang Foto Masing-masing Bocah Kemarin Sore Mau Main-main Sama Aku Belum Tahu Dia Kehebatanku Aku Kiyai Sejuta Ilmu Ucap Pak Kiyai Jumawa Setelah Melepas Kepergian Para Santri-santrinya Aku Akan Memanggil Teman-temanku Untuk Membantuku Menyembuhkan Anakku Ucapnya Kemudian Pak Kiyai Pun Lalu Berpamitan Kepada Istrinya Keadaan Pondok Pesantren Diambil Alih Oleh Arifin Pengasuh Senior Adik Dari Pak Kiyai Apa Hati-hati Di jalan Ngina Patuh Pulang Tanya Sang Istri Kalau Memang Memungkinkan Untuk Kembali Secepatnya Aku Akan Segera Pulang Apabila Aku Belum Pulang Kamu Jangan Khawatir Aku Akan Baik-baik Saja Aku Kembali Bersama Teman-temanku Sewaktu Mondok Di Galar Kapuk Pak Kiyai Mengecup Kening Istrinya Lalu Berangkat Keluar Kota Bersama Ajudannya Tengah Malam Sepi Tanpa Segelintir Orang Lewat Peronda Ataupun Orang Yang Masih Berjaga Orang-orang Jahat Akan Selangkah Lebih Maju Dari Penghuni Rumah Gumam Dirjo Berjongkok Di bawah Pohon Terbesi Berdiam Sebentar Kemudian Ia Mulai Berapal Mantra Tangannya Menyentuh Tanah Dengan Telapak Tangan Kemudian Menepuk Lembut Tiga Kali Tangi Sopo Seng Tak Sebut Jabang Bayi Siti Rahayu Hosing Man Cep Tersenyum Tirjo Dengan Bangga Dengan Kekuatan Mantra Aksara Jawa Yang telah Ia Tebarkan Suara Gerbang Besi Terbuka Melangkah Berjalan Keluar Seorang Wanita Berambut Terurai Sepinggul Kenok Jantung Ini Bener-bener Dasyat Bunyai Istri Dari Pak Yai Siti Rahayu Berdiri Di depan Gerbang Celingak Celinguk Sebentar Seolah Tahu Bahwa Dirjo Yang memanggilnya Berada Di bawah Pohon Terbesi Ia pun Berjalan Mendekat Ke arah Pohon Terbesi Ia tampak Shock Sesaat Kalau mendapati Dirjo Berdiri Di sana Tapi Sesaat Kemudian Senyumnya Mengembang Bagai Seseorang Yang bertemu Dengan Kekasih Kekasihnya Tampak Rona Bahagia Dan Kerinduan Yang Dalam Terpancar Di Bola Mata Siti Rahayu Malam Itu Juga Dirjo Berhasil Mendapatkan Siti Rahayu Dirjo Dibawa Masuk Diam-diam Kedalam Pesantren Oleh Siti Rahayu Lalu Dibawa Masuk Kedalam Kamar Pribadinya Perempuan Cantik Itu Menyerahkan Kehormatannya Pada Dirjo Ya Mereka Bercinta Di atas Ranjang Milik Pak Yai Keduanya Sama-sama Panas Bahkan Mereka Melakukannya Hingga Dua Kali Setelah Sama-sama Melampiaskan Hasrat Masing-masing Malam Itu Juga Siti Rahayu Dibawa Lari Oleh Dirjo Penghinaan Demi Penghinaan Serta Sikap Kasar Dari Pak Yai Telah Membuat Dirjo Memiliki Dendam Kesumat Yang Teramat Dalam Dirjo Benar-benar Membuktikan Sumpahnya Bahwa Ia Akan Menjadi Iblis Yang Akan Menghancurkan Pak Yai Esokan Harinya Pagi-pagi Sekali Pak Yai Datang Bersama Teman-temannya Ia Mendapati rumah Sepi Tidak Ditemukan Istrinya Yang Biasanya Selalu Menunggu Di depan Pintu Saat Ia Kembali Dari Bepergian Ibu Ibu Keluarkan Aku Teriak Puji Dari Dalam Kamar Berlapis Jeruji Besi Dobrakan Pintu Terdengar Berulang Kali Teriakan Dan Jeritan Menggema Di Dalam Rumah Mewa Itu Pak Yai Yang Baru Datang Bersama Teman-temannya Langsung Menghambur Ke arah Pintu Sabar Sabar Yonduk Ayahmu Sedang Berusaha Untuk Menyebukanmu Jawab Pak Yai Dengan Nada Sedih Memelas Berpegang Jeruji Besi Ia hanya Mampu Melihat Anak Gadisnya Aku Tidak Gila Ya Aku Ini Waras Kenapa Mesti Dikurung Disini Keluarkan Aku Ayah Keluarkan Teriak Puji Lagi Tapi Pak Yai Terlalu Kek Dengan Keyakinannya Ia terlalu Yakin Bahwa Puji Akan Lari Bersama Dirjo Jika Ia Dilepaskan Sayangnya Dia belum Menyadari Bahwa Istrinya Telah Minggat Bersama Dirjo Hari itu Juga Semua Orang Mengerahkan Segala Kemampuan Untuk Menolong Puji Tapi Nihil Tidak Ada Satupun Yang Bisa Membebaskan Puji Dari Pelet Yang Membelenggu Jiwanya Kalian Ini Kiyai Apa Begitu Saja Sudah Mau Nyerah Malu Sama Sorban Malu Sama Jubam Cangkemmu Gembar Gembar Surga Surga Ngata Begini Saja Tidak Mampu Bentat Pak Kiyai Marah Kepada Teman Temannya Itu Rat Susah Ini Jis Jawab Kiyai Wahab Pak Kiyai Bernama Jis Ilmu Apa Yang Dipakai Kok Sampai Aku Tidak Kuat Mengeluarkan Khodam Yang Mengungkung Jiwa Anakmu Sahut Kiyai Murbuat Dua Tahun Dua Tahun Sudah Anakku Terkurung Dalam Jeruci Gila Ini Salah Heopo Anakku Ucap Kiyai Aziz Usar Coba Coba Kita Satukan Kekuatan Kita Gabungkan Doa Kita Semedi Ajak Kiyai Murbuat Kepada Kiyai Aziz Dan Kiyai Wahab Belum Lagi Mereka Melakukan Ajakan Kiyai Murbuat Sebuah Suara Mengagetkan Mereka Semua Coba Coba Kau ingat Ingat Kesalahan Mujiz Jangan Asal Marah Marah Saja Suara Dari Luar Pintu Sosok Bersorban Tangannya Memegang Tasbih Tasbih Di tangannya Terus Berputar Keluar Keluar Suara Putaran Tasbih Terdengar Kencang Guru Teriak Mereka Bertiga Berbarengan Kaget Bercampur Heran Guru Bisa Sampai Rumahku Batin Kiyai Aziz Bingung Tanpa Berucap Sepata Katapun Dengan Tangannya Ia membuka Jeruji Besi Yang mengurung Puji Jeruji Besi Yang sedang Tergembok Itu ringan Saja Dibukanya Gemboknya Terlepas Dan Perlahan Pintunya Ia dorong Puji Langsung Menghambur Memeluk Bahyai Bahyai Puji Langsung Menangis Di pelukannya Ia meraung-raung Bagai Anak Kecil Tidak Ada Satupun Yang Bersuara Semua Orang Terpaku Menyaksikan Tangis Puji Yang Terdengar Menyayat Di Telinga Mereka Setelah Puji Buas Menghabiskan Tangisnya Bahyai Membawanya Ke ruang Tengah Puji Seolah Takut Kepada Semua Orang Kecuali Kepada Bahyai Mana Istrimu Ucap Bahyai Tiba-tiba Kiyai Ajis Seolah Ia menyadari Sesuatu Yang Lebih Buruk Telah Terjadi Di Rumahnya Tiba-tiba Ia merasakan Sesuatu Yang Hampa Di Dalam Dadanya Linglung Bibir Berucap Biar Saya Panggilkan Yai Lalu Kiyai Ajis Meloyor Pergi Meninggalkan Ruangan Tapi Langkahnya Dihentikan Oleh Mbak Yai Tidak Usah Dia Sudah Mingkat Sejak Semalam Bersama Dirjod Ucapan Mbak Yai Yang Datar Terdengar Bagai Petir Di Telinga Semua Orang Terutama Buat Kiyai Azis Dan Puji Kiyai Azis Langsung Membeku Tidak Berani Membalikan Badan Malu Marah Bingung Sedih Campur Aduk Menjadi Satu Sementara Puji Melongok Menatap Mbak Yai Tidak Percaya Ia Juga Membeku Banyak Pertanyaan Yang Berkecamuk Di Dalam Dadanya Namun Bibirnya Kelu Tak Sepata Katapun Keluar Dari Bulutnya Sementara Kiyai Wahab Dan Kiyai Murbuat Hanya Menunduk Dalam Keduanya Juga Mebeku Tanpa Berani Berucap Sepata Katapun Mur Tolong Panggilkan Anwar Kesini Ucap Mbak Yai Tiba Tiba Jai Jawab Kiyai Murbuat Kemudian Lawyer Pergi Meninggalkan Ruangan Saat Kembali Ia Sudah Bersama Anwar Anwar Adalah Salah Satu Murid Dari Kiyai Aziz Yang Kemudian Diangkat Menjadi Lura Pondok Saat Anwar Datang Mbak Yai Berucap Wahab Tolong Bawa Aziz Ke Kamarnya Kiyai Wahab Langsung Membimbing Kiyai Aziz Keluar Dari Ruangan Lalu Dibawa Ke Kamarnya Begitu Masuk Kamarnya Kiyai Aziz Langsung Mengamuk Ia Membanting Apapun Yang Ada Disitu Tingkanya Miri Permaja Yang Sedang Patah Hati Kiyai Wahab Yang Mengetahui Watak Kiyai Aziz Membiarkannya Meluapkan Emosinya Ia Keluar Dari Dalam Kamar Lalu Menutup Pintunya Kemudian Ia Berjaga Di Depan Pintu Di Ruang Tengah Anwar Yang Telah Duduk Di Samping Kiyai Murbuat Berhadapan Dengan Mbak Yai Anwar Tertunduk Dalam Sama Sekali Tidak Berani Mengangkat Dagunya Lek Aku Jauh Putu Kucul No Ucap Mbak Yai Datar Tatapannya Tajam Ke Ara Anwar Kiyai Murbuat Tampak Bingung Rasa Bingung Mur Opon Darani Singkaw Putu Kue Dan Kui Dirjo Ajis Loyo Ruh Lek Kui Pola Anwar Neng Ajis Kui Wiskadung Peteng Hatine Manfaat Situasi Ki Gaweng Leng Leng Dirjo Mergo Ajis Pancen Oraseneng Marang Dirjo Ajis Seng Ojo Ngurung Puji Pikir Ajis Dirjo Meski Bakal Teko Nyelamat Ke Puji Neng Ajis Lali Ting Kapolah Hedek Neng Dewes Sing Loroni Puji Lagi-lagi Suara Mbak Yai Yang datar Terdengar Bagai Petir Di Telinga Kiai Murbuat Kamu Semua Kan Tau Bagaimana Wataknya Ajis Kadang-kadang Kalian Itu Harus Belajar Sama Dirjo Baik Kiai Murbuat Maupun Anwar Hanya Mampu Tertunduk Kalah Mendengar Penuturan Dari Mbak Yai Saat Itu Juga Mbak Yai Berdiri Mbak Endok Ikut Mbak Yai Awak Mau Tinggal Di Kubuku Saja Bagusan Kubuku Ketimbang Kamar Ini Mata Mbak Yai Sinis Melirik Kekamar Khusus Dimana Puji Dikurung Selama Dua Tahun Puji Pun Langsung Meloncak Kegirangan Mengamit Lengan Mbak Yai Anwar Aku Tunggu Tiga Hari Ucap Mbak Yai Beku Anwar Hanya Mengangguk Tanpa Bisa Berucap Sepata Katapun Dan Sejak Saat Itu Puji Tinggal Bersama Mbak Yai Sementara Dirjo Dan Siti Rahayu Raib Melarikan Diri Dan Sulit Untuk Ditemukan Namun Dasar Kiai Aziz Orang Yang Sangat Kejam Dia Lalu Mengurung Parno Dan Mengintrogasinya Tapi Karena Memang Parno Tidak Tahu Apa-apa Jadi Kiai Aziz Tidak Bisa Juga Menemukan Jawabannya Akhirnya Parno Dipulangkan Ke rumahnya Dalam Kondisi Babak Melur Sejak Saat Itu Kiai Aziz Terus Mengeluarkan Orang-orang Untuk Mencari Keberadaan Dirjo 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 Siti Rahayu Istrinya Tapi Tak Satupun Orang Yang Berhasil Membawa Mereka Kembali Sementara Dirjo Dan Siti Rahayu Hidup Bahagia Hingga Mereka Memiliki Anak Meski Mereka Harus Berpindah-pindah Dan Terus Bersembunyi Tapi Mereka Hidup Bahagia Selesai Wow Luar biasa Kisah yang Sangat Luar biasa Sekolaborasi Dari Mas Katon Atau Iblis Katon Bersama Nasura 2101 Luar biasa Sekali lagi Dan Ini Marah Plot twistnya Dapet Dan Absurd Banget Ini Mas Katon Ini Jadi Apa namanya Disini Banyak sekali Intrik Yang terjadi Dalam Seorang Dirjo Jadi Dirjo Ini adalah Anak Muda Yang tadinya Baik Ingin Memperjuangkan Cintanya Tapi Dia dibutakan Oleh cinta Sehingga Rela Melakukan Apa saja Pertama Sudah Doluyah Kan Pesugian Jual Garang Setelah Dia menjadi Kaya Tapi Masih Ditolak Disinilah Muncul Apa ya Gejolak Di dalam Dirinya Jadi Saya teringat Kata-katanya Joker Bahwa Orang Jahat Itu adalah Orang Baik Yang Tersakiti Disini Dirjo Yang awalnya Orang Baik-baik Akhirnya Dan Gila Itu Gaya Berfikirnya Itu Dia Akhirnya Jadi Ibunya Jadi ibunya Si Puji Ini Istri Dari Kiai Ajis Ini Yang Akhirnya Dia Serang Dan Akhirnya Tapi Disini Yang Lebih Uniknya Lagi Dia Tidak Tidak Berniat Macem-macem Akhirnya Pada akhirnya Dia menikah Menikah Dan Apa namanya Sampai Berumah tangga Dan punya Anak Ini sih Karah Banget Jadi Keren Keren Banget Dan Ini mungkin Satu-satu Baru pertama Saya Baca Kisah Seabsurd Ini Dan Ada lanjutannya Yang pastinya Kalian Kita juga Semangin Penasaran Bagaimana Nanti Rumah Tangga Dari Siti Rahayu Dan Dirjo Dan Mudah-mudahan Mas Katon Dan juga Nasura Menampilkan Untuk Kelanjutannya Lagi Memberikan Saya Tapi Mudah-mudahan Dan Asli Keren Bukan Kisahnya Banyak Sekali Yang bisa Kita Ambil Yang pasti Dalam Kisah Ini Salah Satunya Mungkin Adalah Yang Paling Saya Soroti Adalah Dari Kelemahan Iman Si Dirjo Ini Kayak Dia rela Bersekutu Dengan Setan Setelah Pertama Dia Pesugian Garam Lalu Dia mencoba Pelet Aksoro Jowo Dan Disini Juga Tidak Tidak Lepas Dari Perlakuan Dari Pakiainya Sendiri Perlakuan Dari Pakiainya Sendiri Yang Dia Sudah Sangat Menyakiti Hati Dirjo Jadi Harusnya Lebih Bisa Menolak Dengan Cara Yang Halus Mungkin Dijadikan Solusi Yang Lain Tidak Harus Sampai Dengan Tindak Kekerasan Masalahnya Di Awalnya Jadi Banyak Sekali Faktor Yang Terjadi Disini Dan Untuk Nasura Juga Keren Banget Ditunggu Lagi Hasil Kolaborasinya Keren Yang Luar Biasa Dan Semoga Kisah Barusan Bisa Menghibur Teman Teman Sekalian Dan Juga Ini Tidak Untuk Ditiru Jadi Apa Yang Sudah Dilakukan Dirjo Tidak Tidak Patut Tidak Layak Untuk Ditiru Itu Yang Pasti Buat Teman Teman Dan Semoga Kisah Tadi Bisa Menghibur Para Pencipta Penikmat Orang Lebih Khususnya Kepada Subscriber Dari Channel Ilo Bercerita Kami Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman Teman Yang Sudah Selalu Setia Mendukung Channel Kami Yang Sudah Selalu Hadir Di Setiap Konten Kami Karena Keadilan Teman Teman Kami Selalu Semangat Berkarya Di Setiap Harinya Buat Yang Suka Dengan Video Barusan Silahkan Bisa Diklik Tombol Like Boleh Juga Dishare Link Videonya Ke Teman Teman Yang Lain Buat Yang Punya Komentar Lain Punya Pendapat Lain Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Ataupun Punya Pendapat Lain Ataupun Sekedar Saring Menyapa Insyaallah Kami Akan Membalas Satu Per Satu Dan Buat Yang Baru Bergabung Atau Yang Sudah Lama Bergabung Tapi Belum Subscribe Yuk Diklik Tombol Merah Subscribe Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Akan Kami Upload Selanjutnya Untuk Channel Elober Cerita Ini Kami Upload Setiap Malam Setiap Jam Sembilan Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Buat Teman Teman Yang Mungkin Punya Cerita Horror Misteri Apabila Berkenan Dibagikan Ke Kami Silahkan Bisa Dikirimkan Ke Nomor Telepon Kami Yang Ada Di Bawah Sini Bebas Ya Dalam Bentuk Tulisan Boleh Dalam Bentuk Rekaman Suara Atau Voice Note Boleh Bebas Senyamannya Teman Teman Aja Untuk Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Di Akhir Kata Saya Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisah Barusan Ada Kata Kata Saya Salah Ataupun Ada Kata Kata Saya Kurang Berkenan Di Teman Teman Ataupun Ada Kata Kata Saya Yang Diresa Kurang Pantas Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Luas Karena Saya Hanyalah Manusia Biasa Tempatnya Salah Dan Dosa Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Kami Selanjut Yang Pasti Tidak Kalah Serunya Yang Pasti Tidak Kalah Horor Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Bercerita Salam Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh